Intro Tingginya intensitas hujan di kawasan DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, membuat pemukiman warga Cipinang Melayu terendam banjir. Akibatnya sejumlah rumah terendam di kawasan Cipinang Melayu, terutama di RW3 dan 4, dievakuasi ke tempat yang sudah disediakan yakni di Universitas Borobudur. Kapolres Metro Jakarta Timur bersama Dandim dan BPBD mengecek langsung ke tempat pengungsian di kawasan Cipinang Melayu. Demi menghindari penyebaran COVID-19, Polres Metro Jakarta Timur mengadakan rapid test antigen untuk pengungsi banjir agar tidak terjadi kluster baru COVID-19. Puan pihak Polres dan Kodimbang? Ya, hari ini kita bersama saya, Pak Dandim, BPBD, mengecek tempat pengungsian di wilayah Cipinang Melayu. Hari ini ada sekitar hampir 60 orang yang sudah mengungsi. Kita juga siaga dari tadi malam sampai dengan hari ini, sampai dua hari ke depan, karena informasi sampai tanggal 20, cuaca ekstrim. Oleh sebab itu, di tempat pengungsian ini, kita ingin juga melakukan pelayanan, protokol kesehatan, juga melakukan 3T, karena kita menghindari terjadinya kluster baru di tempat pengungsian. Sehingga tadi, dari kesehatan Kores bersama kesehatan dari pemerintah, DKI, melakukan swab antigen. Ini untuk antisipatif, jangan sampai menjadi kluster baru di pengungsian. Dan ini kita lakukan bersama-sama dengan Pak Dandim, BPBD, dan pemerintah. Hasilnya apa, Pak Dandim? Masih berjalan. Kita harapkan nanti semua dilakukan swab antigen, karena nanti mereka akan jadi satu tempat, sehingga kita khawatirkan ada penurunan-penurunan. Ketika kita sudah dapat identifikasi, ada yang positif, maka kita akan pisahkan secara lebih awal. Terima kasih telah menonton!